Kemudian, kamu tidak akan menemukan di mana saya menemukan diri kamu. Oke, film ini berjudul Wrath of Becky tahun 2023. Merupakan sequel kedua dari petualangan Becky untuk menemukan jawaban dari sebuah kunci penuh misteri yang ia temukan. Cerita kali ini pun lebih menegangkan karena Becky berhadapan dengan komplotan penjahat yang lebih brutal pula dari sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Terima kasih buat yang selalu support channel ini yang akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa kalian simak. Cerita berawal dari kedatangan Becky bersama kakak Panti Asuhan di sebuah rumah pasangan suami istri yang akan mengadopsinya. Karena setelah kejadian dua tahun yang lalu, Becky dan dogi kesayangannya menjalani hari-hari membosankan di Panti Asuhan. Dan selama itu pula, Becky sudah sering masuk dan kabur dari Panti Asuhan karena tidak suka dengan gaya hidup yang dikekang dan dibatasi. Kemudian Becky berusaha terlihat baik di hadapan pasangan ini. Karena nanti malam, ia berniat kabur dan berpetualang lagi bersama si dogi. Hari berganti hari, waktu pun terus berlalu. Becky yang sudah terbebas dari segala aturan menjalani kehidupannya yang liar. Ia pun bertahan hidup dengan mencuri, nipu, ngelakbang emok, bahkan semua aplikasi pinjol ia jajal untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Selama itu pula, Becky mengasah kemampuan dan menghindari sirkel para remaja yang rapuh gara-gara cinta. Dan tanpa terasa satu tahun berlalu, Becky sekarang tinggal bersama seorang mantan supir taksi yang pernah menolong Becky saat ia kabur-kaburan dari Panti. Kebersamaan dengan wanita baik bernama Elena ini membuat hidup Becky sedikit berubah. Bahkan kini ia sudah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Akan tetapi, cute dan gemonya Becky seperti biasa menjadi sasaran para om-om murik yang tidak bisa diam ketika melihat daun muda. Tapi tenang, itu cuma fantasi Becky yang memang masih memiliki jiwa psikopat. Di malam harinya, Becky dan Elena menghabiskan waktu dengan bermain tebak kata pakai selot sebanan. Tak lama kemudian, mereka mendengar sebuah berita akan adanya demo besar-besaran di balai kota Hari Rabu nanti. Dimana semua itu adalah rencana sebuah kelompok gak jelas yang menamakan diri sebagai komunitas manusia mulia. Pihak polisi pun akan meningkatkan keamanan untuk buwali kota yang katanya diincar kelompok anti-pemerintah tersebut. Becky dan Elena pun tidak habis pikir dengan apa yang menjadi tuntutan kelompok yang baru pertama mereka dengar itu. Di keesokan harinya, beberapa anggota manusia mulia yang berbendera ular buntat sedang rolling untuk merekrut para pendemo. Dan sungguh kebetulan, mereka singgah dan makan siang di resto tempat Becky bekerja. Akan tetapi, sebutan manusia mulia berbeda jauh dengan kelakuan mereka yang ujung-ujung menggoda dan melecehkan Becky. Bahkan pria bernama Anthony dan DJ katanya ingin menyodok ibunya Becky yang sebenarnya sudah meninggal. Meskipun Becky sudah ingin menghajar mereka, tapi ia berusaha sabar dan tetap melayani mereka. Anthony dan DJ terus membujuk teman mereka untuk bergabung dalam demo besok lusa. Anthony pun berencana akan mempertemukan temannya ini dengan atasannya yang bernama Daryl. Sementara Becky yang masih menahan emosi cuma bisa nguping pembicaraan ketiga pria ini. Namun karena sudah gak kuat nahan, Becky mencoba untuk ngerjain mereka. Becky merasa lega setelah mengguyur titit Anthony pakai kopi panas. Akan tetapi perbuatan tersebut membuat Anthony dan DJ berencana untuk menutup balas dengan mencari tahu dulu di mana rumah Becky. Mendengar kedatangan seseorang, Becky heran padahal Elena sudah tidur sejak tadi maghrib. Kemudian ia mencari tahu takutnya Kang Ojol salah alamat. Saat si Doggy dihantam sampai kelenger, Becky pun tak bisa berkutik karena kelompok Anthony ternyata memiliki senjata. Tapi tak lama kemudian, Elena datang dengan senjata yang lebih panjang dan lebih berdeme. Di keesokan paginya, Becky sadar dari pingsannya setelah semalam dijodotin ke tembok. Kemudian ia tak kuasa menahan kesedihan saat melihat Elena sudah tewas dengan jidat yang bolong. Lalu tiba-tiba ia panik ketika sadar si Doggy ternyata sudah menghilang. Di sisi lain, Anthony yang telah membawa Doggy Becky baru tiba di markas atasan mereka. Kemudian ia menyuruh kedua temannya untuk jangan bicara apapun tentang isiden semalam di pertemuan nanti. Sean jelas marah dengan kelakuan Anthony yang tidak mau bertanggung jawab atas pembunuhan yang bisa saja membawanya ke penjara. Namun karena Sean terlalu rapuh untuk melawan, ia terpaksa mengikuti perintah kedua seniornya. Kembali kepada Becky yang sedang meratapi kematian orang yang selama ini baik kepadanya. Becky pun tidak mengerti kenapa orang-orang terdekatnya selalu tewas dengan cara yang tragis. Ibunya karena kanker, bapaknya dibunuh kelompok neonazi, dan terakhir Elena tewas oleh berandalan komunitas gak jelas. Lalu ia bertekan untuk menuntut balas terhadap Anthony yang juga sudah pasti telah menculik Doggy kesayangannya. Antara setelah kank bengkel dan pemadam kebakaran, Becky sudah siap untuk menuntut balas. Dan karena pernah mendengar pembicaraan Anthony di restoran, Becky pun dengan mudah mendapatkan alamat rumah pria bernama Daryl si atasan manusia mulia. Terlebih dari hasil penyelidikannya, di kota ini cuma dua orang yang memiliki nama tersebut. Singkat cerita, Becky mendatangi rumah salah satu orang yang bernama Daryl. Tapi bukannya seorang pria, Daryl yang satu ini malah seorang wanita tua penyakitan yang doyan ngoplos oksigen dengan jarco. Kemudian Becky lanjut ke alamat yang setunya lagi, yang memiliki bendera berlogo ular buntet. Ia pun merasa yakin bahwa kali ini ia sudah berada di tempat yang benar. Lalu ketika Becky mempersiapkan senjata dan jebakannya, di waktu yang sama Anthony CS sedang dijamu Daryl si pentolan manusia mulia. Meskipun tampilan Daryl terlihat begitu sangar, Sean tak menyangka ternyata Daryl berwibawa dengan tutur katanya yang sopan seperti sales magicom. Di tengah kebersamaan mereka, Daryl mendengar dan menemukan dogi milik Becky. Kemudian Anthony berbohong jika dogi elit tersebut ia temukan di jalanan dan sedang kelaparan. Dan tanpa ada yang tahu, Becky sedang menahan emosi saat melihat dogi kesayangannya di kurung layaknya binata. Ia binatang. Kemudian Becky buru-buru menyelinap lewat pintu belakang untuk menyelamatkan si dogi terlebih dulu. Sungguh tak disangka ternyata komplotan Daryl berencana untuk menghabisi buwali kota. Lalu Becky memfoto semua perencanaan berikut kantor pusat manusia mulia yang tentunya bisa menjadi barang bukti. Selang beberapa saat, Daryl sedang melakukan pendekatan terhadap Sean sebelum mengikuti demo. Pembicaraannya pun ia awali dengan menceritakan masa lalu Daryl yang merupakan pensiunan intelijen negara. Namun tanpa mereka sadari, Becky sedang menguping pembicaraan tepat di bawah kursi mereka. Kemudian Daryl menunjukkan sebuah plesdisk berisi data para anggota manusia mulia yang tersebar di seluruh penjuru Amrik. Terlihat Sean pun tak menyangka jika komunitas ini sangat besar dan sangat serius pula. Sementara Daryl berharap dengan bergabungnya Sean, demo yang akan ia pimpin bakalan lebih sukses. Lalu setelah menjelaskan semuanya, mereka pun kembali bersama yang lain. Keadaan ini pun menjadikan kesempatan oleh Becky untuk mencuri plesdisk yang sepertinya begitu penting bagi Daryl. Kemudian ia langsung bersembunyi ke sebuah bangunan yang ternyata merupakan gudang senjata. Mendengar kedatangan seseorang, Daryl khawatir takut polisi atau Paul Pepe mendatanginya. Lalu ketika dicek, ia heran karena tak ada orang di luar rumah. Setelah mendapatkan HP yang entah punya siapa, Daryl berkata seseorang bernama Becky seperti ingin berbicara dengannya. Anthony dan teman-temannya jelas panik kok bisa-bisanya si Becky mengetahui keberadaan mereka. Gelagat mereka pun akhirnya membuat Daryl penasaran dan meminta mereka untuk menjelaskannya. Lalu tanpa menceritakan pembunuhan Elena, DJ berkata sebenarnya mereka telah mencuri dogi dari seorang remaja yang bernama Becky. Tapi ketika Sean ingin mengungkapkan semuanya, Anthony dengan sigap memotong pembicaraan dan meminta Daryl untuk memaafkan kenakalan mereka saja. Mendengar ancaman Becky di telepon, Daryl menyuruh Anthony untuk mengembalikan dogi milik Becky. Karena ia tak mau urusan receh seperti ini malah mengganggu pekerjaan serius yang sedang ia rencanakan. Ya, daripada Daryl keburu ngamuk, Anthony bergegas keluar dan meminta Becky untuk menunjukkan diri. Melihat Anthony petantang petenteng sendirian, Becky memancingnya agar menuju jebakan yang sudah ia siapkan. Saya akan menembakkan diri. Saya akan menembakkan diri. Anda tahu, Anda menemukan saya dalam situasi yang cukup mudah. Saya dengar gunshot dan mulai meminta banyak. Saat Anthony sudah tak mungkin untuk melawan, Becky akan menjadikannya hadiah kejutan buat teman-temannya menggunakan granat yang ia dapatkan dari gudang. Sementara itu, Daryl dan para anak buahnya tengah asik di gitaran sambil menunggu kedatangan Anthony. Padahal, saat ini Anthony sedang Becky siapkan di depan rumah dengan granat nanas di mulut dan siap untuk diledakan. Ledakan yang memunceratkan kepala Anthony jelas membuat Daryl khawatir akan gudang senjata untuk pemberontakan. Kemudian ia memaksa Sean dan DJ untuk menjelaskan siapa Becky itu sebenarnya. Sean pun akhirnya berkata jujur dan merasa yakin jika peledakan tadi adalah ulah Becky yang sedang menuntut balas atas kematian Elena. Lalu tiba-tiba Sean teringat dengan perkataan Daryl yang menyebut gudang senjata dan rencana pemberontakan. Ia pun menduga rencana Daryl besok bukanlah demo yang bertaburan nasi bungkus, melainkan aksi pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan. Karena sudah terbongkar, Daryl tak mungkin tinggal diam ketika Sean ingin meninggalkannya. Dengan satu kali gerakan saja, Sean akhirnya tewas dalam keadaan nengok. Lalu Daryl menyuruh DJ untuk terus bersamanya jika tak mau bernasib sama seperti Sean. Becky kembali menghubungi Daryl sambil terus memantau rumahnya dari kejauhan. Lalu ketika Daryl menginginkan damai, Becky menolak karena ia sudah tahu rencana jahat Daryl besok. Daryl jelas kaget kok si Becky bisa tahu. Apalagi saat Becky berkata jika plastis berisi data penting itu sudah ia curi. Kesal dengan kelakuan Becky, pria bernama Twig berusaha untuk mencarinya. Kamu tahu apa? Akibat hantaman anak panah, kedua pipi Twig akhirnya ketindik sampai giginya rontok. Sementara DJ yang ketakutan memilih kabur daripada sok-sok mengambil kepada Daryl. Sementara DJ yang ketakutan memilih kabur daripada sok-sok mengambil kepada Daryl. Sementara DJ yang ketakutan memilih kabur daripada sok-sok mengambil kepada Daryl. Saya tidak. Saya tidak. Ayo. 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 Saat parang sudah di depan mata, Twig minta ampun karena jika sampai dirinya mati, ia khawatir dengan nasib para istri yang sedang menunggunya pulang. Yah, tapi puntan-puntan aja Twig. Setelah menghabisi Twig, Becky baru tahu jika dirinya terkena tembakan bius dari Daryl. Becky tersadar dalam keadaan sudah disekap. Sementara Daryl tak menyangka ternyata Becky begitu niat ingin menyerang markasnya. Kemudian Daryl menunjukkan kunci milik Becky yang memiliki angka-angka dan sepertinya merupakan titik koordinat. Becky pun tak menyangka sekian lama pegang kunci tersebut. Ia baru mengetahuinya. Tak lama kemudian, datanglah si emak jarcok yang pernah Becky temui. Wanita yang juga bernama Daryl ini tak lain adalah ibunya Daryl, riban sekali. Lalu si emak mengatakan bahwa manusia mulia cuma kedok semata untuk menutupi identitas mereka yang merupakan komplotan teroris. Kemudian ia memaksa Becky untuk memberikan place list penting yang telah diambilnya. Tapi karena Becky menolak, mereka akan menggunakan si dogi untuk mengancamnya. Di saat itu pula, Becky berusaha melepaskan ikatan sebelum melakukan perlawanan. Melihat Becky yang bersedih, si emak kembali bertanya di mana place list itu. Lalu Becky menjawab. Setelah si emak bertanduk belati, Becky pun memancing Daryl ke lokasi jebakan yang lainnya. Malang sekali. Daryl akhirnya tewas setelah di caplok tiga jebakan binatang. Kemudian Becky mengambil kunci miliknya yang sampai saat ini belum berhasil ia ungkap. Sungguh tak disangka ternyata si emak belum meninggoy. Namun efek tanduk belati membuat si emak tidak bisa membedakan mana orang dan mana pot bunga. Di keesokan harinya, Becky telah memberikan prestis milik Daryl ke markas CIA. Lalu seorang anggota berkata jika dari data tersebut, mereka akan dengan mudah menciduk para teroris itu. Wanita ini pun mengakui kehebatan Becky yang telah menumpas salah satu bagian kelompok pemberontak yang paling dicari. Meskipun DJ berhasil kabur. Akhirnya tetapi si anggota mengatakan bahwa ia gak butuh waktu yang lama untuk melacak keberadaan DJ. Kemudian ia menawari Becky bergabung dengan CIA. Mengingat kemampuan Becky yang tidak sama seperti remaja pada umumnya. Setelah Becky menerima tawaran, si anggota pun mengajak Becky untuk mengungkap rahasia di balik kunci yang selama ini Becky cari. Tapi sebelum itu, Becky yang telah resmi menjadi anggota CIA menuntaskan pembalasannya dulu terhadap DJ yang sebenarnya merupakan anggota neo-Nazi yang telah membunuh ayah Becky. Sungguh tak disangka ternyata di sequel kedua ini, kita masih belum menemukan rahasia besar di balik kunci yang dipegang Becky. Dan sepertinya kisah Becky ini masih panjang dan besar kemungkinan akan terus berlanjut. Tapi kita belum tahu nih, kapan sequel ketiga Becky akan rilis. Jika ada tambahan komen guys ya. Sekitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.